Dik Prabowo Subianto Hashim Joyohadikusumo membantah tudingan ikut kebagian rejeki proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Hashim bahkan mengklaim proyek yang ia kerjakan sudah ada sebelum ditentukan lokasi Ibu Kota Baru. Hashim Joyohadikusumo buka suara terkait tudingan proyek air bersih di Kalimantan, bagian dari bagi-bagi rejeki pembangunan Ibu Kota Baru. Ia menyebut proyek itu telah direncanakan sejak 2016 untuk melayani kebutuhan air bersih di beberapa wilayah Kalimantan Timur. Hashim juga menegaskan tidak ada deal politik karena proyek air bersih yang ia bangun atas permintaan masyarakat. Belum rejeki saudara-saudara, karena proyek air bersih ini bukan dari APBN. Proyek air bersih ini adalah investasi semata-mata, investasi swasta. Tidak ada deal politik, tidak ada bagi-bagi proyek. Proyek saya sudah ada jauh sebelum Ibu Kota diumumkan. Sebelumnya, ekonom Faisal Basri mengatakan, ada praktik bagi-bagi rejeki kepada sejumlah sosok di proyek besar IKN, diantaranya Hashim Joyohadikusumo yang mendapatkan proyek pengadaan air bersih. Semua nanti ditunjuk langsung. Bahkan sudah ada yang ditunjuk. Misalnya, Hashim Joyohadikusumo bertanggung jawab, mempeloleh rezeki, dapat pengadaan air bersih. Undang-undang belum ada, sudah dibagi, apalagi undang-undangnya sudah ada. Proyek IKN Nusantara mulai kian nyata setelah ditetapkannya RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit, pemindahan Ibu Kota setidaknya akan menelan anggaran mencapai Rp501 triliun.